perkenalkan nama saya nilu sutra praika rendita absari kelas 10 otk p1 nomor absen 22 hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk bentuk organisasi pengertian organisasi organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut yaitu meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan unsur-unsur organisasi anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur seorganisasi secara umum manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi dengan adanya kerjasama yang baik maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalani kerjasama yang lebih baik tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukannya ciri-ciri organisasi 1. memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 2. memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas 3. saling bekerjasama menjadi ciri kasutama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi dan yang terakhir peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber tayangnya tetap bisa bekerjasama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya bentuk bentuk organisasi 1 organisasi lini organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan sejak dari pemimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang ternah antara eselon 1 dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando ciri-cirinya hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang jumlah karyawan sedikit pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi belum terdapat spesialisasi masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas segala bidang pekerjaan contohnya itu perbengkelan, kedai nasi, warteg kerukun tetangga dan lain-lain keuntungan dari struktur organisasi ini adalah atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar organisasi tipe garis biasanya yang organisasinya kecil kelemahannya ada tendensi gaya kepermimpinan otokratis pengembangan kreativitas karyawan terhambat tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi organisasi lini dan staff organisasi lini dan staff adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya ciri-cirinya hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung karyawannya banyak organisasi besar keuntungan dari struktur organisasi ini adalah ada pembagian tugas yang jelas kerjasama dan koordinasi dapat dilaksana kendangan jelas pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin kelemahannya tugas pokok orang-orang sering di nomor 2 proses decision makin berliku-liku jika pertimbangan tidak terkontrol maka sering menimbulkan nepotisme polisistem patronage organisasi fungsional kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan wewenang pekerjaan tertentu struktur ini berawal dari konsep padanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut ciri-cirinya di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli spesialisasi dalam pelaksanaan tugas keuntungannya program terarah jelas dan cepat anggaran personalia dan sarana tepat dan sesuai dan kenaikan pangkat pejabat fungsional cepat penelamahan dari struktur organisasi ini ini adalah pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi pangkat manajer fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan dan yang terakhir inisiatif perseorangan sangat dibatasi empat, organisasi komite organisasi komite adalah bentuk organisasi dimana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekam 4 pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic management dan yang terakhir organisasi lini dan fungsional organisasi lini dan fungsional adalah organisasi masing-masing anggota yang mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau plural eksekutif dan komite ini bersifat manajerial komite dapat juga bersifat formal atau informal komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugasan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus sekian dari saya terima kasih